Pemirsa setelah luparan, harga sejumlah komoditas bahan sembako di sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Kuala Tungkal masih tinggi. Selain itu ada beberapa sembako masih tetap stabil. Hal ini dibenarkan langsung oleh sejumlah pedagang sembako yang ada di kota Kuala Tungkal berikut liputannya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui seluruh berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Meski beberapa bahan sembako cenderung masih stabil setelah luparan, namun juga terdapat beberapa bahan sembako yang cenderung terjadi kenaikan setelah luparan. Salah satu pedagang pasar Tanggurajo Ilir, Ahmadi mengatakan, Sebagian besar produk sembako kering tak mengalami penurunan harga. Bahkan tetap stabil, karena beberapa komoditas telah mahal sejak sebelum luparan tiba. Salah satu sejumlah beras jenis premium di harga Rp148.000 hingga Rp150.000 perkemasan karung 10 kg. Harga ini masih stabil sejak sebelum luparan hingga pasca luparan. Selain itu, untuk harga gula pasir masih mahal atau belum turun sejak hari raya beberapa waktu lalu. Sebelum lebaran, gula pasir harganya Rp17.000 per kilogram, kini naik Rp18.000 per kilonya. Begitu pula minyak goreng curah atau kiloan, kini dihargai Rp18.000 per kilonya. Sebelumnya hanya Rp17.000 per kilonya. Meski demikian, stok bahan sembako selalu tersedia dan aman di tingkat pedagang. Stabil ya? Gula lah yang naik. Gula berapa sekarang? Yang cekan Rp19.000 per kilonya. Sebelumnya berapa cuma? Rp18.000 per kilonya, naik naik sikit lah ya? Sikit lain. Kalau asalnya itu hargo-hargo minyak yang lain-lain normal semua ya? Minyak naik juga minyak Rp18.000 per kilonya. Rp18.000 per kilonya, yang curah sih ya? Rp20.000 per kilonya, kalau mau jalan sekarang Rp320.000 per kilonya. Berarti kalau jenis-jenis yang lain itu normal semua lah Pak? Kalau beras SPHP, mana Pak peminatnya? Masih. Masih lah ya tetap ya? Masih banyak itu lah. Dicari orang itu SPHP. Kalau yang premium udang ketak ini 10 kilo berapa Bang? Rp150.000 per kilonya. Itu agak turun lah? Gak biasa lah tuh. Biasa ya? Belum leparan juga segitu lah ya? Gitu juga ya. Berarti cenderung stabil semua ya? Stabil ya. Sementara itu, hal senada juga dikatakan irul. Meski setelah leparan sejumlah harga sembako cenderung stabil, bahkan ada sebagian saja yang mengalami kenaikan. Namun ini dipastikan masih dapat dijangkau masyarakat, karena kenaikan hanya sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000. Seharganya masih stabil, tak ada yang naik-naik. Semua biasa-biasa aja. Tapi ada gula agak naik sikit lah ya? Iya, cuman gula aja yang agak naik sekarang nih. Berapa biasa gula sekarang? Biasanya Rp17.000, sekarang sudah kami jual Rp18.000. Kalau kayak minyak sayur yang curah, gak ada kenaikan? Ada, masih standar biasa. Kalau untuk sekarang, beras premium kemana penjualannya? Ada kenaikan atau harga? Terus biasa lah. Berarti yang naik juga beras pun standar biasa. Kalau beras-beras itu berapa sekarang? Kalau jenis-jenis premium udang ketak dengan? Yang 10 kilo masih kami jual udang ketak Rp148.000. Kalau yang kayu manis? Kayu manis sama Rp148.000. Kalau yang 5 kilo itu? 5 kilo Rp78.000. Berarti harganya tetap segitulah ya sebelum lebaran ya? Setelah lebaran pun tetap segitulah yang ada kenaikan ya? Kalau untuk berasal SPAP, banyak juga peminatnya setelah lebaran ya? Iya, cuman belum keluar lagi nih. Belum dikeluarkan, masih lebaran. Surya Kurniawan, Cik TV, Pelaporkan.